Guna memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, Polores Merangin menggelar apel-gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 2023. Apel-gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat atau Ketupat 2023 ini dipimpin oleh Kapolores Merangin AKPP Dewa Ngakan Nyoman Arinata. Diikuti oleh tim gabungan yang terdiri dari personal Polores Merangin, TNI, Dinas Perhubungan, Salpo PP, dan instansi terkait. Kapolores Merangin AKPP Dewa Ngakan Nyoman Arinata menjelaskan operasi kepolisian ini bertujuan untuk memberikan rasa aman saat perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebanyak 512 petugas gabungan ditugaskan dalam operasi ini. Pasukan pengamanan lebaran itu akan menempati 4 pos, terdiri dari 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Pos pengamanan ditempatkan di berbagai lintasan penghubung daerah, diantaranya di Kecamatan Pamenang, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Tabir Lintas. Sementara 1 pos pelayanan lagi berada di pasar bawah kota Bangko, yang dilengkapi dengan gerai vaksin. Pernama pos PAM di Pamenang, pos PAM di Tabir Lintas, Sungai Manau, satu pos yang berada di pasar bawah ini. Pos yang ini mencakup tentang pelayanan, informasi, serta untuk vaksin poster 512 personi. Posukan ini berapa lama? Kurang lebih 2 minggu. Boleh terhitung hari ini sampai tanggal 1 Mei. Nanti rencana tanggal 1 Mei. Kita sudah menyaksikan apel jaga dilakukan juga di korek ini. Pada berikutnya pemerintah daerah Bagaimanapun, telah operasi yang hari ini kita laksanakan. Insya Allah dari Rukunil, pemerintah keumpatan perangin juga sudah siap dikuti apel jaga dari ini. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.